Giyok Bun Kiamlu Jelit 11. Demikian beberapa hari berturut terdengar suara seperti ada orang sedang menggali tanah. Sementara itu Gorisan telah berhasil memutuskan ikatan gelanggunya. La memukul hancur batu lantai dan mendorong patung batu. Setelah itu dilihatnya seekor makhluk keluar dari terowongan dengan badannya penuh tanah. Kiranya itulah binatang penggiling. Selagi Gorisan berdiri keheranan, dilihatnya pada binatang itu terikat sehelai talilah menjadi girang. Tahulah yakini bahwa benar telah datang orang untuk menolong dirinya. Tanpa ayal binatang itu ditatangkapnya dan tali yang terikat pada binatang itu ditariknya. Benar saja pada pangkal tali itu terikat sebuah bumbung yang di dalamnya terdapat sepucuk surat serta dua bungkusan kecil. Gorisan dengan hati berdebar-debar membaca surat itu. Hatinya menjadi girang. Kiranya surat itu dari angbian kim kong yang berbunyi sebagai beikut. Tai yang lama serta tai imlonie telah datang. Karena solokan sangat sempit, sedangkan fondamen tanah kokoh, maka sukar untuk kita masuk. Maka dengan pertolongan tenggiling ini kami mengirimkan obat peledak. Besok kami akan datang pula. Gorisan menanggalkan bumbung yang berisikan obat peledak itu, lalu dilepaskannya pula binatang tersebut. Demikianlah berturut beberapa malam Gorisan dikirimi obat peledak sedikit demi sedikit. Akhirnya pada suatu malam, sebagaimana rencana angbian kim kong, Gorisan menaikan bumbung itu menjadi satu dan menyumbatnya pada lubang di bawah tanah. Begitu dipasang, terdengarlah suara ledakan yang luar biasa hebatnya. Tanah bergetar, sedangkan Gorisan terpental jatuh. Setelah keadaan menjadi redah, tampak oleh Gorisan menara itu sudah menjadi doyong karena alasnya terbongkar. Sambil mengorek puing yang telah hancur, Gorisan cepat keluar dari tempat tahanannya. Di bawah terangnya cahaya bintang, tampak samar dari jauh di atas gunung Ciong Lemsan dua sosok tubuh yang tengah berdiri saling berhadapan. Mereka adalah Hian Chin Chu dan Tai Im Lonie. Gorisan Iompat bersembunyi di balik batu. Tapi tiba sebuah tangan menarik dirinya. Begitu menoleh, kiranya Tai yang lama bersama seorang laki setengah umur. Selagi ia ingin mengaturkan kamsiah, telinganya mendengar Tai yang lama berkata dengan menggunakan imu coan imjibie atau mengirim suara melalui udara. Gorisan, Iekaslah kau bertindak. Sebentar si tua bangka akan roboh dan kasegera pergilah kalusian kok untuk mengambil benda yang tersimpan di sana. Setelah memberikan penjelasan dan petunjuk, Gorisan menganggukan kepaiannya tanda setuju. Setelah keadaan sunyi, maka terdengarlah dari kejauhan percakapan antara kedua orang di atas gunung Ciong Lemsan. Sian kau mengajak Pinto kemari untuk membicarakan sesuatu, kata Hian Chin Chu, bukankah untuk memancing aku? Hian Chin Chu, kau sudah teriambat ujar Tai Im Lonie dengan tertawa. Sia Onie sebenarnya ingin memberitahukan bahwa malam ini ada orang meledakan menara besimu. Sayang kau tak mengijankan aku untuk melihat benda mustika dari Hwee Elyong Pei. Maka kejadian ini janganlahkah sesalkan aku. Perguruan Hwee Elyong Pei tak menjepunyai benda mustika apa, menjawab Hian Chin Chu dengan gusar, terangan kau berkomplotan dengan Gorisan dan malam. Ini sengaja memancing aku keluar. Sungguh siasatmu kotor. Sehabis berkata Hian Chin Chu membalikan badannya hendak berlalu, tapi Tai Im Lonie tertawa keras. Hai, kau hendak lari kemana bentaknya? Hian Chin Chu insyaf bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Tai Im Lonie, hatinya menjadi sangat gusar. Dan teringat pula bahwa gurunya Butong Chin Jin dahulu pernah dirugikan oleh Kim Lyong lama. Kini lama itu masih berada di Sihek, sedangkan si Nye Kau ini adalah muridnya. Kemarinnya si Nye Kau telah datang ke Huchinkuan, katanya Gorisan adalah murid susoknya Kim Teng Chu Lo dan meminta agar sudi menyerahkan Gorisan untuk dibawa pulang. Sudah tentu permintaan itu ditolak mentah Tai Im Lonie menjadi gusar, Gorisan bukanlah dari partai WL Yongpei. Apabila kau tak mau serahkan juga, maka kelap apabila terjadi perselisihan antara kedua partai, kau sendirilah ikh harus memikul tanggung jawabnya. Maka karena itulah pada malam esoknya Hian Chin Chu ajaknya berunding di puncak Sian Jian Hong. Tapi baru saja meninggalkan Huchinkuan, atau ia mendengar ada bunyi ledakan yang sangat dasyat yang datangnya dari arah menara. Terperanjat Hian Chin Chu sadar bahwa kejadian ini adalah tipu dayanya si Nye Kau. Dengari nafas memburu bahna gusarnya ia berpaling kepada si Nye Kau. Sian Kau, maksud kedatanganmu ini adalah untuk menolongi Gorisan, bukankah? Pergilah. Biarlah Pinto takkan mengadakan perhitungan deuganmu. Kini kau masih menginginkan apa lagi? Hian Chin Chu. Hai hai ii ii hari ini adalah hari kematianmu. Aku hendak bunuh kau demikian. Tai Im Lonie menjerit-jerit dengan suara menyeramkan. Bukan kepalang panas hatinya Hian Chin Chu, ia pun renem balas dengan sengitnya. Jika bukankah pintu memandang muka kepada gurumu Kim Liong Lama, malam ini tak mungkin kau bisa melangkah keluar dari Chiong Lemsan. Sekonyong-konyong tai Im Lonie lompat maju. Angin berkesur dan tahu saja si Nye Kau telah berdiri di hadapan Hian Chin Chu. Kerbau tua. Coba aku ingin tahu siapa gerangan yang lebih umbul. Aku memang ingin mencoba ilmu sakti dari W.E. Liong Pei. Perlahan-lahan Tai Im Lonie membalikan kedua belah telapakan tangannya. Hian Chin Chu tahu bahwa ilmu pukulan Im Yang Chi yang sangat lihai, maka tanpa ayah dengan memergunakan ilmu Bong Yang Chu Haui atau belalang berterbangan terbalik, ia mencelat ke atas. Diam ia merasa bersyukur bahwa Tai Yang Lama tak turut serta. Maka dengan penuh semangat, ia pun menyerang, hebat sekali. Pukulan Nau Tiap Siang Haui Chiang atau pukulan Sepasang Kupu Terbang ia balas dengan pukulan Pao Choan Eng Giok atau Melempar Bata Mendapat Kumala. Dengan tenaga dalam yang penuh, ia menyerang pula dengan jurusan An Lobian Chiw atau Tangan Kapas Meraup Sutra. Pukulan itu, apabila berhasil menyentuh sedikit saja, Seng Lawan akan roboh. Dalam sekejap metu, terdengar suara plak, plak dua kali yang sangat nyering. Kedua, telapak tangan Tai Im Lonie ditangkis mental, dan tubuh wanita iblis itu mundur sempoyongan. Akhirnya terpelanting ke belakang. Hian Chin Chu masih belum mengetahui kepandaian seluruhnya dari Tai Im Lonie, maka ia pun tidak mengeluarkan ilmunya yang sejati. Dengan girang ia menarik napas legah dan berpikir dalam hati, aku kira Im Biang Chi yang sangat hebat, tak taunya hanya begini saja. Pada saat itu sini ya kau sudah berdiri kembati. Mukanya merah padam dan kini menunjukkan sikap kekejamannya. Dengan wajah bengisi ia menatap wajah Hian Chin Chu. Hian Chin Chu. Coba kau sambut pukulanku lagi. Apabila kau dapat menyambutnya benar aku tunduk, habis berkata, Tai Im Lonie menyerang pula dengan kedua belah telapak tangannya. Pukulannya meneru keras karena disertai tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Hian Chin Chu tak berani berlaku ayal. Segera ia menangis pukulan orang, tapi sekonyong-konyong badannya tergoncang sangat keras. Kedua telapak tangannya melekat dengan telapak tangan si Niekau. Sementara itu wanita iblis telah menggunakan seantro tenaga dalamnya lah hendak merobohkan Hian Chin Chu dengan selekas mungkin. Tapi Hian Chin Chu sangat berwas pada lekais merobah kedudukannya. Kakinya berkisar ke kiri sedangkan badannya mendoyong ke kanan. Berbareng ia menyedot hawa Chin Yang, hawa positif sejati, dan merobah keadaannya dari lembek menjadi keras. Kini tenaga dalamnya berobah menjadi tenaga luar. Semacam tenaga pantulan yang sangat dahsyat berhasil melawan tenaga dalam si Niekau pula. Tampak sebagai akibatnya, Tai Im Lonie jatuh terpental dan hampir masuk ke dalam jurang. Hati Hian Chin Chu menjadi besar. Pikirnya walaupun kepandayan si wanita iblis cukup tinggi, namun masih kalah setingkat dengannya. Malam ini aku harus berikan sedikit ajaran padanya, pikirnya supaya kaum sesat dapat merasakan keangkeran Hwe Liong Pei yang jangan semelarang mengganggu. Tapi sayang Chiang Bun Jin kita tak ketahui bahwa kedua pukulan yang bekturut tadi dari lawannya adalah dengan tenaga kosong belaka. Tai Im Lonie sedang memancing dirinya. Sudah selayaknya apabila seorang kosong bertemu dengan lawannya mudah sekali untuk memperlihatkan kepandayannya, sebaliknya adalah lebih sukar apabila hendak menyembunyikan kepandayannya untuk mengetahui seng lawannya. Tai L.M. Lonie sama sekali tidak memperhatikan pukulan semim Chiangnya. Hal mana benar-benar telah membuat Hian Chin Chu terpedaya. Tat kala itu ia sedang bernyala-nyala semangatnya untuk melampiaskan keamarahannya. Menggunakan kesempatan selagi lawannya belum sempat bangun, ia menerjang dengan kedua tangannya memukul ke depan ahendak mendesak Tai Im Lonie jatuh ke dalam jurang. Tapi pada saat yang amat genting, itu, tiba berkelebat sesosok bayangan dari balik batu. Menyusul terdengar suara orang berkata, Hian Chin Chu, mengapa mengikuti hawa nafsumu? Baiklah aku yang memintakan maaf untuk saudariku. Suara itu diucapkan dengan imu Choan Im Jibie adapun kelihayan dari ilmu tersebut ialah bahwa suara itu hanya dapat didengar oleh orang yang ditegurnya saja. Hian Chin Chu menjadi pucat. Tampak dihadapannya sesosok bayangan orang berdiri tegak di atas batu. Berbarengan dengan munculnya bayangan itu, maka punahlah tenaga pukulannya. Sebagai akibatnya, batu kecil berpercikan dan tanah pasir berterbangan tertiup oleh tenaga tak kelihatan yang tak biasa. Hian Chin Chu insyaf bahwa orang itu bukanlah sembarang musuh. Yang lebih mengejutkan hatinya, tatkala pukulannya dapat dipatahkan, ia merasa ada hawa panas yang menyerang ke dalam badannya. Hian Chin Chu mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya adalah tai yang lama, yang mengenakan jubah pertapaan berwarna merah. Mukanya bersemu merah bagaikan api marong. Kepalanya memakai topi pertapaan berwarna merah pula. Di tangannya ia menggenggam sebuah kaca tembaga besar yang mengkilap, dengan matanya yang bersinar-sinar ia mengawasi mangsanya dari jarak kira delapan tombak. Hian Chin Te Chu insyaf bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang berkepandaian tinggi. Selain tai yang lama, tak ada lain orang yang memiliki kepandaian semacam itu di kolong langit. Selagi Hian Chin Chu dalam keadaan kaget, tai yang lama sudah mendahului memberi hormat, dan dengan ilmu Tian Seng Yu'apitnya ia berkata, dengan ini Pin Cheng memberi hormat. Harap maafkan aku yang telah datang pada malam hari begini. Kini Hian Chin Chu melihat bahwa tai Imlonie sudah bangkit dan berdiri tegak. Kini ia sudah tahu bahwa kedua iblis itu telah datang bersama lapun memberi hormat, dengan senyuman getir dia pun berkata, Pinton memberi hormat. Numpang tanya apakah Ho Atsu adalah tai yang lama dari tai yang Mio? Dan entah maksud kedatangan kau kemari sebenarnya untuk keperluan apa? Tampak badan tai yang lama bergerak sedikit dan kakinya maju tiga langkah ke muka. Kini jarak kedua orang itu semakin mendekat. Hian Chin Chu merasa hausa panas yang menyerang dirinya semakin lama semakin tak tertahanlah hampir menjadi kewalahan. Diam ia membentang lebar seluruh perjalanan darahnya, lalu mengatur jalan napasnya. Akibatnya lubang kulitnya mendapat hawa sehingga badannya tidak banyak mengeluarkan peluh. Tai yang lah wadiah memuji kelihayan musuhnya. Kalau bukannya ada urusan penting, tentu aku tak berani mengganggu kemari. Seperti itu Tiang Ketawi. Pinceng mendapat titah dari Susho Kim Teng Tulu. Bersama sumuai ku tai Im Lonie aku hendak bertanya sesuatu kepadamu. Gorisan sebenarnya telah berbuat kesalahan apa terhadap partai WL Yong Pei hingga kau sekap dia di bawah menara besi? Hian Chin Chu tertawa getir. Huh, kiranya Hoatsu datang kemari untuk urusan itu. Baiklah akan ku terangkan. Tadi menara besi itu telah hancur, Hoatsu tentunya mengetahui hal ini, bukan? Baik, aku juga tidak meminta ganti kerugian atas kerusakan tersebut. Itu membuktikan bahwa aku sudah mengalah dan tidak akan tarik panjang urusan ini. Tapi apakah kau masih mau minta orangnya lagi? Eh, aneh sekali. Ada hubungan apa kami dengan kerusakan menara? Sedang soal gorisan adalah Tuti yang sendiri yang menawannya. Tapi meskipun kau tak memberikan tentunya kau tak berkeberatan untuk kami bertemu, bukan? Hian Chin Chu sudah mengetahui bahwa orang sedang mencari gara. Melihat gelagat kurang baik, ia pun mencari akal untuk memancing kedua iblis tangkulasan itu untuk mengadakan perundingan lebih lanjut di dalam kuil. Apabila terjadi juga bentrokan sekurangnya murid Wee Leong Pei akan dapat membantu. Hoatsu ingin bertemu dengan golisan, jawabnya dengan tenang, aku tak berkeberatan. Marilah silahkan kita bersama masuk ke dalam kuil. Pin Cheng tak pernah memasuki rumah suci orang lain, menolak tai yang lama, baiklah sumuaiku saja yang turut ke kau. Dan tadi ia telah berlaku sembrono terhadap Tuti yang, sudilah kiranya kau memaafkannya. Pin Cheng akan menanti di sini saja. Mengetahui tai yang lama tak turut serta. Hian Chin Chu merasai egah dalam hatinya. Pikirnya tadi dalam pertarungannya dengan si wanita iblis, ia telah berhasil menjatuhkannya sebanyak dua kali. Aku tadi pun telah kesalahan, harap si yang kau tidak menjadi kecil hati, ujarnya. Tuti yang tak usah mengatakan hal itu berseru tai yang lama pula, tadi Pin Cheng telah menyaksikan dari kejauhan dan memang benarlah bahwa sumuaiku yang telah berlaku sembronola lebih dahulu menurunkan tangan jailnya. Untung sekali Tuti yang tadi telah berlaku murah hati. Memang di antara partai kita berdua tiada permusuhan satu sama lain. Untuk apa disimpan daya yang hati lagi? Selesai berkata ia berpaling kepada tai imlonie serta berkata, sumuai. Lekaslah mengaturkan maaf kepada Tuti yang. Melihat tai yang lama berlaku sangat sopan, Hian Chin Chu mengerutkan keningnya, ia sungguh tidak mengerti. Mungkinkah hat ini dilakukannya untuk menghindarkan timbulnya bibit permusuhan pikir Hian Chin Chu pula? Ledakan tadi belum jelas diketahui apakah sebab musababnya. Mungkin juga gorisan masih belum melarikan diri. Mereka telah merubah siasat untuk dengan kera damai dapat mengambil kembali gorisan. Hian Chin Chu merasa legah hati. Ah, tak usah siang kau menjalankan segala peradatan. Pinto tak berhak untuk menyambutnya. Sedang ia masih berbicara, tiba hawa panas menyerang kembali dari tai yang lama. Hian Chin Chu terkejut dan lekas menyedot hawa murni di tantiannya dan gelombang hawa panas itu pun dapat dibuyarkani. Menyusul mana tai imlaunie maju beberapa langkah dengan paras yang sangat menyeramkan. Dengan suara yang beringasia berkata, Suheng telah menitahkan kepadaku. Siaunie mana berani tidak menurutinya. Harap Cu Tiang suka memaafkan kesalahanku yang telah berlaku Simbrono terhadap Cu Tiang. Sambil merangkapkan kedua belah telapakan tangannya, Siaunie kau menjura. Hian Chin Chu bukan tidak waspadalah sedang memperhatikan tai yang lama. Pikirnya si wanita iblis barusan ia telah uji kepandainya, maka ia tidak begitu khawatirkan. Ia hanya menjaga-jaga serangan dari si lama. Namun sekonyong-konyong tai imlaunie lompat menerjang. Hian Chin Chu berseru bahna kagetnya tatkala bayangan telapak tangan menggerayang di depan mukanya. Ini berbahaya sekali, karena dari anginnya yang membadai dapat dipastikan betapa kerasnya pukulan itu. Dalam keadaan menghadapi bahaya, Hian Chin Chu yang berpengalaman luas tidak menjadi kalut pikirannya. Cepat sekali ia membungkukan badannya, kedua belah tangannya ia pentang lebar. Dengan menggunakan tipu toate Hian Hang atau angin puyuh menyapu bumi dari ilmu pukulan moban Chiang Hoat, ia mendorong tubuh lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun pada datik bersamaan dada Hian Chin Chu sesak dan dingin bagaikan es. Selaka, pikirnya dalam hati, karena seraya mundur, Tai Im Lonie mengirimkan satu pukulan kilat yang jitu mengenai dadanya. Mengetahui jiwanya berada dalam bahaya, terpaksa Hian Chin Chu melarikan diri sambil mendekap dadanya. Kedua iblis tangkulasan segera mengejarnya sambil masing mengirimkan pukulannya yang berbisa. Hian Chin Chu merasakan hawa dari pukulan itu panas dan dingin. Untuk menjaga dirinya, lekas Hian Chin Chu mengalirkan hawa murninya ke seluruh badannya dan ia memukul ke kiri dan ke kanan. Segera tampaklah pasir berhamburan, pohon di sekeliling bergoyang. Melihat gelagat kurang baik Im Yang Jie Yao tidak berani mengejar lebih lanjut. Kesempatan inilah yang telah digunakan Hian Chin Chu untuk pulang kembali ke Hu Chin Kuan. Su Mo Ai, tua bangka itu telah kena pukulanmu. Apakah mungkin dia masih dapat hidup setelah lewat 12 jam? Biarlah dia pulang untuk mati. Hahaha. Su Heng Ujar Tai Im Lonie, aku khawatir nanti ada orang pandai di Tionggoan yang dapat menyembuhkan lukanya. Bahkan peribahasa mengatakan bila memukul lular harus sampai mati. Kalau tidak, tentu ia akan mengadakan pembalasan di kemudian hari. Tanda petik. Kau tak usah risau, aku tanggung malam ini juga dia akan menemui ajalnya. Nah, Hu Takan sedeng menanti kita di Liao Kiao Chin. Mari kita ke sana. Hu Takan adalah murid Ang Dian Kim Kong. Dialah yang menjadi penunjuk jalan. Apa Su Heng suruh dia mengawasi gorisan? Tanya Tai Im Lonie. Gorisan sangat licik, jawab Tai Yang Lama. Dia pergi mencuri benda mustikah W.E. Lyong Pei di Lusian Kok. Sebab itulah aku telah menyuruh Hu Takan untuk mengamatinya. Tanda petik. Kedua iblis Tang Kalasan segera meninggalkan Ciong Lamsan. Demikianlah kisah sampai pada saat Hian Chin Chu yang telah dilukai musuh. Dan kebetulan pula Im Hian Hang Kiai Su telah mencuri dengar percakapan antara Tai Im Lonie dengan Hu Takan di Liao Kiao Chin, hingga ia keburu datang ke Hu Chin Kuan untuk segera memberikan pertolongan kepada Hian Chin Chu yang dalam keadaan luka berat. Selain itu ia telah mengambil keputusan untuk menguntit gorisan. C.U. Bu Kok terletak di Provinsi Siamse. Dengan Hu Chin Kuan jaraknya hanya kurang lebih seratus li. Im Hian Hang Kiai Su merasa cemas dan berlari dengan cepatnya lah berpikir dalam hatinya, apabila Im Yang Jie Yau sama datang dan dengan ditambah pula gorisan seorang, mungkin ini bukan tandingannya lah tak boleh melawan dengan tenaga melainkan dengan tipu. Selagi ia berlari bagaikan angin, sekonyong-konyong ia melihat di depannya dari kejauhan di atas gunung dua bintik bayangan manusia, sedang bergerak ke arahnya. Bayangan itu meloncat dengan lincahnya melalui lereng gunung dengan amat pesatnya. Tatkala sudah berada pada jarak yang lebih dekat, terkejutlah si penunggu puncak gunung maut. Karena kedua orang itu menggunakan ilmu meringankan tubuh petoh kansan. Untuk menyelerni petoh kansan saja sudah sukar sekali, apalagi dengan ditambahnya kuapiat kengpok keng atau berjalan dengan bergen lantungan di tembok. Kini mereka sudah melalui sebuah bukit lagi. Jarak antara Imhian Hang Kyaisu sudah bertambah dekat dan ia dapat membedakan bahwa salah seorang yang berada di sebelah muka adalah seorang bosong kecil yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Sedang di belakangnya mengikuti seorang pemuda yang berdandan sebagai kesatria Mongol. Pada pinggangnya tergantung sebilah pedang yang bersinar terang ditimpa sorotan matahari. Pendekar tua kita tercengang. Kiranya pemuda yang berdandan sebagai kesatria Mongol itu bukan lain dari Gohyol. Yang membuat hatinya lebih heran ialah. Mengapa si pemuda itu balik kembali? Bosong kecil yang turut serta dengannya memiliki kepandayan yang tinggi pula. Pantangan orang Mongol jarang ada tandingannya. Tio penghiantit, teriak Imhian Hang Kyaisu harapkah suka berhenti sebentar untuk membicarakan sesuatu. Siapakah teman cilikmu itu? Suara pendekar tua itu bergema keras. Si bosong kecil berpaling kepada Gohyol untuk membisik sepatah dua patah. Tiba mereka berdua mencelat menghilang di antara balik bukit. Sebenarnya Imhian Hang Kyaisu sebelumnya belum pernah bertemu dengan matuk kepala sendiri dengan Tai Yang Lama. Mau tak mau hatinya khawatir terhadap petapa dari daerah barat yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Apakah mungkin Tai Yang Lama telah mengubah dirinya menjadi seorang anak muda? Lah menjadi sangat penasaran dan buru mengejar kedua pemuda itu. Sebenarnya ilmu meringankan tubuhnya tiada berada di bawah kedua pemuda tersebut, namun kedua bayangan manusia itu sudah berada pada jarak yang jauh. Tiba ia merasa seperti ada angin meniup menyusul mana terdengar suara dengan logat kekanakan. Kyaisu tak usah mengejar kita. Pinto adalah pasupat. Kami mempunyai sedikit urusan yang perlu segera diselesaikan. Lain kali saja mudahan kita dapat bertemu untuk mengaturkan maaf kepadamu. Suara itu entah dari mana datangnya dan dalam sekejap mati saja bayangan Gohyol bersama pasupat sudah tidak kelihatan lagi. Im Hian Hang Kyaisu berhenti. Ia berpikir bahwa pasupat adalah murid dari Tai Kau Cu Partai Lama dari Turfan. Beberapa puluh tahun yang lampau, negara di bagian barat telah mengangkatnya sebagai raja. Sedangkan pasupat yang menjadi muridnya dikisahkan sejak lahirnya sudah bisa membaca kitab suci. Dikatakan bahwa pasupat adalah titisan dari Raja Kongcok Tai Bengong. Dalam usia lima belas tahun, anak muda itu telah berbasil memperoleh seluruh kepandayan gurunya. Dan ia te-iah berhasil pula merubah para lama dari dua puluh delapan kepandayan dari masing kelenteng. Kiranya si bos yang kecil ini adalah murid turunan agama Buddha daerah si Hek. Dengan tak disadarkan lagi. Im Hian Hang Kyaisu berjalan dan tak lama kemudian sampai di Cubu Kok. Tiba dari belakang terdengar suara tertawa orang. Hahaha! Im Hian Hang Kyaisu! Tak dinyana dan tak diduga kau datang untuk menghantarkan jiwamu. Aku gorisan sebenarnya tiada mempunyai ganjelan apa denganmu, tapi sebaliknya mengapa kau telah memusuhkan aku? Dan kau telah merusak rencanaku pula. Huh! Tapi ini tak menjadi apa yang telah mengherankanku. Malahan telah membantu Hian Chin Chu Si Imam Bangkotan, sehingga aku dipenjarakan. Kalau sakit hatiku tidak juga kubalas, maka aku tak mau jadi orang lagi. Ha! 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 Suara gorisan yang penuh kemurkaan menggema di angkasa dengan seramnya. Pendekar tua kita terperanjat juga, ia mengetahui bahwa suara itu asalnya dipancarkan dari jauh. Cepat ia menenangkan pikirannya pura seperti tidak mendengar teguran oranglah memandang kesekelilingnya. Ia melihat di sebelah bawah ada sebuah sungai yang mengalirkan. Airnya sampai ke tebing curam dan menembus ke lembah cubu kok. Diam ia berpikir tentunya kedua iblis tangkulasan sedang menanti di lembah itu. Dalam keadaan seorang diri mana ia sanggup melawan mereka? Baiklah aku menyingkir dulu dengan melewati sungai ini, pikirnya. Tapi terlambat, karena sekonyong-konyong di belakangnya berkelebat sebuah bayangan. Gorisan telah mengejarnya. Imhianhang kiaisu. Sambutlah senjata rahasia aku. Tanpa ayal pendekar tua kita memasang telinganya lebar dan mengawasi kesekitarnya dengan tajamnya. Tampaklah sekolompok titik hitam menyerang datang. Terus saja ia memapakiria dengan membalas menyerang dengan pukulan yang disertai tenaga dalam yang luar biasa. Pada saat itu juga senjata rahasia yang terdiri dari puluhan kiu-chuliu-seng dibuyarkan oleh Imhianhang kiaisu. Gorisan ujar Imhianhang kiaisu dengan dingin, senjata rahasia semacam itu hanya sebagai permainan saja terhadap diriku. Tapi hari ini loho tak mempunyai waktu untuk bermain denganmu. Harap maafkan. Kemudian Imhianhang kiaisu mencelat ke atas. Dengan gerakan lalok pengsi atau belibis hinggap di atas tanah pasir badannya membubung tinggi ke atas dengan indahnya. Gorisan menjadi girang, karena ia sedang memancing lawannya untuk turun ke lembah. Maka dengan sengaja ia telah melepaskan senjata rahasianya. Kini ia berdiri di atas sebuah puncak sambil tertawa terbahak mengawasi bayangan Imhianhang kiaisu yang berlari turun. Pendekar tua kita mengetahui bahaya sedang mengancam dirinya, tapi sudah kepalang tanggung, tak dapat ia berhenti di tengah jalan lapaksakan diri dengan memasang metu yang tajam ia menjaga diri. Akhirnya tampak olehnya dari mulut lembah muncul dua orang. Mereka bukan lain dari sepasang iblis tangkulasan. Wajah tai yang lama berwarna merah dan dengan jubahnya yang juga kemerahan menampakkan sekali keangkarannya. Sedangkan tai LM Lonie berparas putih berbibir merah. Sepasang alisnya melentik bagaikan bulan sabit. Hanya sayang, apabila mau dikatakan cantik, melihat air mukanya yang mengandung kebuasan membunuh, orang menjadi bergidik. Dengan berseri-seri mereka melangkah datang. Kami mengatur hormat kepada gak tai hiap yang mulia atas kedatanganmu ke sini, ujar tai yang lama. Kami sudah lama mendengar nama tai hiap yang tersohor, hanya sayang sekali kita tidak dapat berkenalan terlebih dahulu. Belum, kami hanya dapat melihat tai hiap dari sebelah belakang dan syukur sekali hari ini kita dapat bertemu berhadapan muka dengan muka. Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami. Si penunggu puncak gunung maut diam agak terkejut juga. Pikirnya dalam hati, betul kedua iblis ini bermata jeli. Kupikir ketika itu aku berhasil mengelabdobi meti mereka. Aku harus berhati, pikirnya. Im Hian Hang Kiesu mengambil sikap seolah pilon, sambil mundur beberapa tindak ia menyaut. Maafkan aku yang bermata picik. Bolehkah aku tanya siapa gerangan nama kalian yang mulia? Dan sungguh luar biasa bagaimana kalian dapat mengenali aku gak hang? Im Hian Hang Kiesu, sahut tai imloniai tertawa, janganlah bermain sandiwara. Eh, kau baru datang dari Hau Chin Kuan, bukan? Dan juga kau sedang mengejar gorisan. Sebelum pendekar tua kita sempat menyahut, tai yang lama mengedipkan matanya. Hektometer, baiklah Gak Hang. Aku akan berterus terang denganmu. Sebenarnya antara kita tidak ada ganjelan apa mengapa kau kini berbuat yang menyakiti gorisan dan mengapa pula kau telah membantu putri negeri kini itu. Karena kau telah membantu menangkap gorisan, kami pun hendak mengadakan perhitungan. Marilah kami mengundang kau untuk turut ketangkulasan untuk menikmati pemandangan indah di daerah barat. Kami akan berlaku sebagai tuan rumah dengan sebaiknya. Selesai berbicara kedua iblis tangkulasan maju ke muka dan mengapit L.M. Hian Hang Kiesu, untuk menangkapnya. Dua macam tenaga dalam menyerang dengan kerasnya, hebat bukan buatan. Tai yang lama mengirimkan hawa panas bagaikan lautan api yang bergelombang, sedangkan Tai L.M. Lonie mengirimkan hawa dingin yang baga desiran angin salju menembusi badan. Im Hian Hang Kiesu. Begitulah untuk beberapa saat jago tua kita sebentar badannya terasa panas bagaikan dibakar dan sesaat lagi dingin bagaikan disiram air. Tapi Im Hian Hang Kiesu bukanlah dari kemarin, 20 tahun lamanya ia menyakinkan pelbagai macam silat dan selain itu ia pun telah menyelami ilmu jiwa, hingga ia dapat menerka segala tipu daya musuh. Begitulah, karena musuh menyerangnya dengan beracun ia pun melayaninya pula dengan serangan yang beracun. Pada saat itu ia bertempur seraya memutarotaklah sadar bahwa pertarungan tak dapat disudahi lagi, tanpa tanggung ia menyalurkan tenaga dalamnya yang paling hebat ke seluruh tubuhnya. Kemudian ia berseru, aku yang rendah sungguh tak bermaksud mencari permusuhan dengan kalian. Tapi karena kalian mendesak, aku pun tak dapat berdiam diri. Segera terdengar teriakan yang keras berkumandang di udara dan berbareng pula bagaikan anak panah melesat dari busurnya, datuk rimba hijau kita membubung tinggi ke atas. LM yang J.Y.A.U. menyangka bahwa orang ingin melarikan diri, maka buru mengejar dalam lompatan capung menoto lair. Hai kau hendak lari ke mana serunya. Berbareng mana tubuhnya melesat ke atas laksana anak panah terlepas dari busurnya. Tapi baru saja mereka berhadapan di tengah udara, Im Hian Hang Kyesu yang berada setombak lebih tinggi, berseru, terimalah hormatku ini. Menyusul badannya membungku. Kedua belah tangannya memukul ke kiri dan ke kanan, sedangkan tubuhnya berputar cepat bagaikan roda. Segera tampak segumpalan bayangan dan dua belah lengan menyambar. Bagaikan angin puyuh lengan itu mengeluarkan tenaga dalam yang bukan main hebatnya, menderu-deru. Sungguh tak disangka oleh Im Hian J.Y.A.U. bahwa lawannya akan mengadakan perlawanan yang sengit. Pada detik itu juga tubuh mereka terapung mengikuti aliran angin berputar. Sedangkan mereka kini berada di udara pada jarak tujuh atau delapan kaki dari. Sebetulnya kepandaian mereka dengan Im Hian Hang Kyesu masih setanding. Im Yang J.Y.A.U. lekas memakai ilmu pukulan Oh Mo Kim Keng atau ilmu ringan bulu angsa. Semula jago tua kita bermaksud menghempas kedua tubuh iblis itu sampai mati, tapi mendadak tubuh mereka menjadi ringan bagaikan kapas terapung melayang. Maka dengan demikian kedua iblis tangkulasan terluput dari cengkeraman maut dan kini mereka hinggap dengan selamat di atas muka bumi. Im Hian Hang Kyesu terperanjat sekalilah insaf bahwa ia pun tak boleh lama terapung di udara, berbahaya. Ia pun segera turun ke bawah dengan ringannya. Pada jurus pertama ini ternyata Im Yang J.Y.A.U. kalah angin. Mereka pun semakin bertambah panas hati. Tampak paras Tai Im Lonie bertambah pucat sedangkan wajah Tai yang lama bertambah merah. Keduanya menunjukkan sikap yang sangat menyeramkan. Huh, Gak Hang segera terdengar suara Tai Im Lonie, kau telah membokong kami. Kali ini jangankah sesalkan aku berlaku kejam terhadapmu. Maka dengan ganas kedua iblis tangkulasan membuka serangan yang laksanat tau panhebatnya. Pendekar tua kita menginsafi dirinya dalam kedudukan bahaya. Dalam sekejap mati saja terasa lagi gelombang panas dan dingin silih ganti menyerang badannya. Dengan menggunakan tipu paong cuting, ia mengangkat ke atas kedua belah telapakan tangannya dan cepat bagaikan kilat ia menyempok tangan Tai Yang Lama. Yang aneh benterokan tangan itu tidak menimbulkan suara, tapi sebaliknya tangan mereka saling melekat. Segera, Tai Yang Lama mengirimkan hawa panas melalui tangannya, begitu pula Tai Im Lonie dengin mengirimkan hawa dinginnya, bergelombang. Bila Im Hian Hang Kiesu tidak menyelami ilmu sakti plantau Hie Keng yang sangat istimewa dari gurunya, niscaya sekujur badannya akan terbakar hangus berbareng menjadi beku seperti es. Begitulah hebatnya ilmu beracun dari kedua iblis tangkulasan itu. Lewat seminuman teh lamanya Im Yang Kiesu telah mengeluarkan seluruh kepandainya yang sakti. Sebaliknya melihat wajah pendekar tua kita yang kemerahan dan sikapnya yang tenang, kedua iblis itu menjadi heran bercampur jari. Tiba suatu perubahan hawa menyerang tubuh mereka. Tai Im Lonie merasakan bahwa telapak tangan musuhnya seperti ada gelombang panas yang menghancurkan hawa dingin. Sedangkan Tai Yang Lama merasa hawa dingin keluar dari tubuh lawannya dan mengalahkan gelombang panasnya. Kini teringatlah oleh mereka akan kata gurunya Kim Leong Lama yang pernah mengatakan kepadanya bahwa di kalangan bulim di Tionggoan ada seorang imam yang bernama Cheng Gak Chin Jin yang telah menciptakan semacam ilmu Hie Keng yang aneh. Mungkinkah Gak Hong ini adalah muridnya Cheng Gak Chin Jin? Hati Tai Yang Lama merasa sangsi, segera ia memberi isyarat pada sumoainya dalam bahasa Sanskrit untuk merobah penyerangannya. Jagotua kita tak mengerti bahasa mereka, hanya apa yang dilihatnya ialah sekonyong-konyong tubuh kedua lawannya bergoyang sambil salah seorang berseru. Gak Hong, kau benar hebat. Menyusul mana mereka mencelat ke atas untuk meninggalkan gelanggang pertempuran. Mengetahui berbahaya untuk mengejar musuhnya, maka Im Hian Hong Kiai Su hanya berkata dengan suara dingin, Hah, aku telah mendapat pelajaran yang bermanfaat dari Im Yang Pai. Sungguh dengan ini ku kira sudah cukup. Aku tak perlu lagi berkunjung ke Si Hek untuk melancong memikin repot kalian lagi, bukan? Tapi belum habis ia berkata atau mendadak dari atas tebing melayang dua sosok bayangan, cepat sekali seperti elang menubruk. Gak Hong, Jahanam seru salah seorang, apakah kau kira masih bisa kembali ke Jiliong San dengan hidup tanda seru? Ternyata di alah gorisan yang kini telah hinggap di atas batu besar disusul oleh Ang Bian Kim Kong. Bukan kepalang bercekatnya hati pendekar tua kita. Pikirnya dalam hati bahwa kepandayan gorisan, seperti juga dirinya masing mempunyai keistimewaannya. Tempo hari tatkala bertarung di Jiliong Byo dengan meminjam kaca mustika Wan Yen Hong, ia baru berhasil menundukkan gorisan. Sekarang orang itu muncul pula bersama dengan Ang Bian Kim Kong dan ditambah pula dengan Im Yang Jiao berdua. Ini sungguh berbahaya. Sementara itu gorisan telah menyerang sambil mementangkan tangannya yang hijau berkilauan untuk mencekram lawannya. Lok Mo Chiang Im Hian Hang Kiesu membalikan tubuhnya, dengan suatu gerakan yang lincah ia melesat ke samping. Pada saat orang berkelit, mendadak tai yang lama menyerang dari belakang. Im Hian Hang Kiesu merasakan ada kesiuran angin dari belakangnya, cepat membalikan badannya dan berbareng menyapu dengan tangannya. Serangan serta tangkisan itu disertai dengan tenaga dalam yang hebat sekali. Maka begitu kedua tangan itu beradu, melekatlah satu sama lain. Tai yang lama mengirimkan hawa gelombang panasnya, maka terasa oleh Im Hian Hang Kiesu luh hatinya seperti dibakar. Pendekar tua kita telah menutup. Seluruh jalan darahnya, namun ia masih tetap tak berdaya. Pada saat yang genting itu ia masih sempat menarik tangannya untuk segera melesat meninggalkan gelanggang pertempuran. Tapi belum ia berlari beberapa tindak, atau tai Im Lon Yee menyusulnya sambil membentak. Gak Hang, matilah kau. Berbareng mana wanita iblis itu melontarkan pukulan yang mematikan. Im Hian Hang Kiesu tak berani berlaku lengah lama rendek dan mengeluarkan ilmu pukulan Los Won Chiang, ilmu pukulan tangan baling menangkis tangan lawan. Begitu kedua tangan beradu pendekar tua kita menggigil kedinginan. Sadarlah yakini bahwa Ing Yang Jiao menyerangnya dengan sistem bergiliran sehingga ia tak sempat menggunakan ilmu Tuan Tohie Keng. Pada saat itu juga ia menekan bumi dan tubuhnya dari oncat ke belakang. Tai Im Lon Yee terus mendesak dan menyerang lawannya tanpa memberi ketika untuk mengadakan serangan pembalasan. Plak tiba terdengar suara keras dan ternyata punda L.M. Hian Hang Kiesu dipukul siniekau. Pukulan itu keihatannya tidak keras, namun begitu kena, pendekar tua kita merasakan sekujur badannya dingin bagaikan disiram dengan es, perasaan linu yang hebat menjalar di seluruh tubuhnya. Melihat lawannya kewalahan, Tai Im Lon Yee berdiri terbengong latak menduga sebelumnya bahwa pukulannya akan mengenai sasarannya, hingga menderita luka parah. Siniekau menjadi girang dan timbulah napsunya untuk menghabiskan jiwa lawannya. Gak Hang, ujarnya dengan sombong, hari ini jangan kau kira akan dapat terlepas lagi dari tanganku. Huh, huh, dasar kau bodoh. Siapa suruh kau menguntit kami? Tangannya memukul batok kepala lawannya. Walaupun sekujur badannya terasa kesemutan, Im Hian Hang Kiesu masih dapat berpikir tenang. Selaka, pikirnya, sekali lagi aku menerima pukulan maut itu, niscaya melayanglah jiwaku. Jalan satunya adalah menjatuhkan dirinya. Dasar nasibnya sedang baik, maka ketika ia sedang jatuh bergulingan tampak di belakangnya dibalik sebuah batu seorang sedang bersemunyi. Di tangan orang itu tergenggam sebilah goloklamasih dapat membedakan bahwa orang itu adalah seorang laki dan segera ia kenalipu ia bahwa orang itu tak lain dari si KT yang kemarin berbicara dengan Im Hian Jiao di warung tempat penjualan arak. Orang itu adalah muridnya Ang Bin Kim Kong yang bernama Hutakan. Kemarin ia telah mendapat tugas untuk mengamati Hian Chin Chu, kemudian ia menyusul ke Chin Bukuan. Melihat Im Yang Jiao bertarung dengan Gak Hang, maka ia menghunus goloknya dan menyembunyikan diri dibalik batu, dengan tak disengaja badan Im Hian Hang Kiesu bergelinding ke tempat orang itu bersemunyi. Baru saja pendekar tua kita berdekatan, atau Hutakan meloncat keluar sambil menikam dengan goloknya. Tapi pendekar tua kita gesit, selagi musuhnya ingin membacok. Bagaikan kilat ia memakai kedua kaki orang itu. Hutakan jatuh terpelanting dan goloknya terhempas di atas tanah. Im Hian Hang Kiesu segera membalikan badannya berbareng tangannya mencengkeram pundak musuh. Dengan bantuan kiekangnya, maka hawa dingin si Niekau yang mengeram pada tubuhnya kini dialirkan ke tubuh Hutakan. Hutakan yang kepandainya masih dangkal, tak dapat melawan serangan dingin yang menyerang tubuhnya itu. Begitulah dalam beberapa saat saja kakinya berkelejetan dan sekujur badannya menjadi kaku dan kejang. Pendekar tua kita menjelat ke muka. Dipandangnya hutakan, tampak muka orang pucat pasi. Ternyata jiwanya sudah melayang. Mau tak mau hati Im Hian Hang Kiesu mencelos. Sungguh hebat, pikirnya. Melihat murid kesayangannya terbunuh, ambian Kim Kong bukan kepalang marahnya. Dengan sebatang, tongkat yang dipegang di tangannya, tiba ia menyodok dada lawannya. Cukup mendadak terdengar suara tai yang lama, biar iah aku yang ambil jiwa jahannam itu. Mendadak wanita iblis itu mencelat dan berdiri di hadapan Im Hian Hang Kiesu. Gerakannya boleh dikatakan bagaikan burung hong, sungguh membuat pendekar tua kita dalam hatinya merasa kagum. Im Hian Hang Kiesu berpikir apabila ia tidak meloloskan diri dari sarang serigala ini, niscaya ia akan menghadapi bencana besar. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh boksenginte atau menaiki tangga awan, ia membumbung tinggi ke atas. Ketika berada pada tinggi tujuh kaki dari atas bumi, kakinya menotok pula dan semakin tinggi pula badannya membumbung ke atas udara. Akhirnya tibalah ia pada tebing yang tinggi. Tapi tai yang lama tidak berpeluk tangan saja. Dengan pertolongan sorotan sinar matahari yang trik ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya melalui pemantulan kaca tembaga, ia menyorotkan hawa panas itu ke arah tubuh Im Hian Hang Kiesu. Pada saat itu juga Im Hian Hang Kiesu menjerit. Bajunya terbakar dan kulitnya terberangus. Badannya terguling jatuh dari tempat setitigi beberapa tombak dan rebahlah di tanah. Gorisan tanpa ayah lompat ke depan. Jahanam tua serunya sambil tertawa dingin, terimalah ajalmu sekarang. Ha, ha, ha. Sambil tertawa terbahak-bahak ia mengangkat tangannya, siap memukul kepala orang. Tapi pada saat yang krisis itu, Tai Im Lonie lompat maju dan membentak. Tahan. Sabarlah dahulu. Jangan kau terburu nafsu ujar sini kau, biarkan orang ini hidup dahulu. Kelak ia akan memberikan banyak fakta terhadap kita. Gorisan tak berani membantah. Diam ia mundur sambil membatalkan niatannya. Sekonyong-konyong dari samping terdengar orang berkata, Apabila Im Hian Hang Kiai Su tidak dibunuh, maka muridku akan mati penasaran. Suara tadi bukan lain datangnya dari ambian Kim Kong. Setelah selesai berkata, dipeluknya muridnya seraya menangis terseduh. Tai yang lama tak tegah melihat orang sangat menderita, ia berkata, Semuai, aku pun belum mengerti. Maksudmu, mengapa tidak sekarang juga kita cabut nyawa sel Jahanam ini? Tai Im Lonie tidak menyaut. Diawasinya rekan lainnya dengan sertaan mata memandang enteng. Dengan suara di hidung ia berkata, Huh, dasar kalian tak mempunyai otak sama sekali. Yang diingat hanya membunuh orang saja. Hai, Gorisan. Aku ingin bertanya kepadamu, Apa fadahnya kita membunuh Im Hian Hang Kiai Su? Jawab Gorisan Buru, Akanku jawab pertanyaan Su Cie dengan jelas. Dengan matinya Im Hian Hang Kiai Su, Kita akan berkurang seorang musuh besar. Sini kau menganggukan kepalanya. Benar pendapatmu itu. Kita akan kekurangan seorang musuh besar. Lalu ia bertanya pula kepada, Ang Dian Kim Kong, Cupu, bagaimana dengan pendapatmu sendiri? Aku hanya ingin membalaskan sakit hati muridku. Hutakan. Akhirnya Tai Im Lonie berpaling kepada Tai Yang Lama. Setelah memandang beberapa saat, Lalu ia membuka suara, Apakah Su Heng mempunyai usul yang lebih baik? Tai Yang Lama termenung sebentar, Kemudian menjawab dengan suara tenang, Sumuai, kau telah melupakan peristiwa pada 25 tahun yang berselang. Sebagaimana kau masih ingat, Kui Bukto Jin telah mengalahkan ilmu In Yang Tiyu dari Kim Su Yoan guru kita. Nah, Ga Hang adalah anak niurnya Kui Bukto Jin. Mengapa kita tidak mau membalas penghinaan atas guru kita? Su Heng dan lainnya berpendapatan benar, Jawab Tai Im Lonie sambil tersenyum, Hanya kali ini aku hendak menjadikan Ga Hang sebagai umpan. Agar tokoh persilatan dari daerah Tionggoan kena terjebak dalam perangkap kita. Pada saat itu kita mempunyai kesempatan baik untuk mengganyang mereka semua. Kawan si iblis wanita menjadi terperanjat mendengar keterangan itu. Mereka bungkam seribu bahasa. Tak lama barulah Tai yang lama membuka suara, Maafkan, aku belum dapat menangkap arti maksud kata sumoai. Jawab Tai Im Lonie dengan tersanyim, Su Heng, apabila ku tunjukkan pasti kau segera akan mengetahui. Beberapa waktu yang lalu, Adik misanku T.I.A. menyuruh Pawang Tila untuk menghantar surat rahasia. Eh bukan. Kau sendiri telah membacanya pula? Kali ini. Belum habis sini kau berkata atau tai yang lama mernotongnya, Bukan saja aku telah membaca surat Tong Ho itu, Malahan aku masih ingat sampai sekarang apa isi surat tersebut. B.E. Chinong Ho adalah adik misanku juga. Dia telah menyuruh kau untuk membantu puteranya Kui Ye U yang dalam keadaan duka. Tak kala itu sumoai masih belum dapat melulusi permintaannya itu. Cuma ada hubungan apakah hal ini dengan pembunuhan terhadap Gak Hang? Kiranya Tai Im Lonie adalah putri ketua dari suku Hwi di Daerah Sihek. Seluruh anggota keluarganya telah habis dibunuh oleh orang Mongol. Setelah kejadian itu, ia mensucikan diri. Sedangkan piawomoainya B.E. Chinong Ho yang berparas elok telah saling berpisahan dengannya sejak mereka masih kanak. Kemudian B.E. Chinong Ho menikah dengan Raja Kashmir, pahunan namanya. Tak lama kemudian pasukan Mongol melawat ke Daerah Barat dan Sihek habis dimusnakan. B.E. Chinong Ho dibawa lari dan kemudian Mogotai mengambilnya untuk menjadikan salah seorang selirnya yang ke-6. Karena parasnya yang luar biasa cantiknya ia mendapat perhatian yang istimewa dari Mogotai. Ibu kandung B.E. Chinong Ho adalah bibinya Tai Im Lonie. Mendengar bahwa keponakannya telah mensucikan diri untuk menjadi seorang Niekau, maka ia pergi mengunjungi Tai Im Lonie di Gwatsin Yam. Dari dialah Tai Im Lonie mengetahui bahwa B.E. Chin Chinong Ho masih ada hubungan keluarga segagai saudara misannya sendiri. Maka ia pun berkata pada bibinya, orang Mongol telah membunuh orang tuaku dan keluargaku. Dendam ini bagaimanapun takkan kurupakan. Bagaimana Piaw Moai menjadi lupakan kejadian ini sungguhlah tak dapatku mengerti. Tai Del, jawab Seng Bibi, apakah kau telah lupa kisah orang Tionggoan dan tentang Siali memusnahkan negeri Gow? Maka lihatlah kenyataan sekarang. Orang Mongol sedang besar pengaruhnya di sini. Dan tentang menuntut balas, kita harus bersabar dan menantikan saatnya yang baik. Selanjutnya Seng Bibi berbisik di telinga Tai Im Lonie. Dan semenjak itu pula B.E. Chinong Ho senantiasa mengirimkan orang kepercayaannya untuk mengadakan kontak dengan mereka. Pada waktu itu Ogotai yang memegang jabatan KH akanlah sangat kemaru akan paras yang elok dan sering. Berfoya-foya. Sedangkan pucuk pimpinan kekuasaan boleh dibilang berada di tangan B.E. Chinong Ho lah mempunyai angan untuk mengangkat puteranya sebagai pengganti dari kedudukan Khan, Tetapi sebaliknya ia masih menyegani pengaruh Jenderal Tuli beserta ke enam orang puteranya. Oleh karena itulah ia telah menetahkan orang kepercayaannya yang bernama Tila seorang pawang untuk menemui saudara misannya Tai Im Lonie untuk minta bantuannya agar membunuh puteranya Jenderal Tuli. Hal ini telah dirundingkan oleh Tai Im Lonie dengan suhengnya Tai yang lama. Mereka tahu bahwa ke enam putera Jenderal Tuli itu berkepandayan tinggi. Dan di antaranya masih terdapat Gohyol, yang katanya bersahabat baik dengan tokoh silap di Tionggoan. Malahan pemuda ini telah meyakinkan ilmu Suyehwe itu dari gorisan. Sebab itulah dalam waktu sesingkat itu Tai Im Lonie belum dapat memikirkan suatu tipu daya yang tepat. Suheng, kau masih belum mengetahuinya. Sebelum kita meninggalkan Gunung Tangkulasan, aku telah menerima sepucuk surat dari Piao Mawaiku yang mengatakan bahwa ke enam putera Jenderal Tuli telah berhasil ditawan. Hanya tinggal Gohyol saja yang masih lolos. Dikatakan pula dalam suratnya bahwa Gohyol telah banyak berhubungan dengan pendekar Bulim di Tionggoan dan ia menyuruh aku agar dapat membekuk semua orang pandai dari negara Song dan Kim. Kelak apabila puteranya telah memperoleh kedudukan kaun dan mengadakan serangan ke Tionggoan, maka hal ini akan meringankan kerepotan kita. Mendengar sampai di sini Tai yang lama memotongnya, Sumuai, kini kau bekerja untuk kepentingan bangsa Mongol. Apapunlah maksud ini? Bila kita tidak memberikan jasa kepada orang Mongol, kelak kita akan sukar mendapatkan jalan yang baik untuk mencapai tujuan kita. B. E. Chinong Hau telah menjanjikan jabatan Kok Sukelak kepada salah seorang dari kita. Setelah kita mendapat kekuasaan, maka secara diam kita akan mengadu dombakan para bangsawan Mongol. Dengan demikian mereka saling bertengkar dan saling bunuh-membunuh. Dengan demikian apulah kita punya si Hek pun akan dapat merdeka dengan penuh. Sedangkan dendam sakit hatiku dapat dibayar punah. Bagaimana pendapatmu? Tai yang lama menjadi sadar. Sambil menganggu pelahan ia menjawab, Sumuai, sungguh hebat rencanamu ini. Tapi apa gunanya kita tinggalkan Gak Hong ini? Harapkah suka terangkan tentang hal ini yang masih belum masuk dalam otakku. Makasih Nia kau mulai menjelaskannya, pada 20 tahun yang lampau, dalam suatu pertemuan pemilihan Gak Hong telah mengikat ganjelan permusuhan dengan tujuh tokoh persilatan dari partai ternama kini kita berhasil mebekuk orangnya. Aku ingin membawanya keluar dari Giyok Bun Koan. Sedangkan berbarengan aku merencanakan untuk mengundang para tokoh rimba persilatan dari ketujuh partai tadi dengan maksud mengadakan perundingan untuk mencari care penyelesaian, bagaimana yang baik untuk dilakukan terhadap Gak Hong ini. Aku sudah perhitungkan, mereka pasti akan datang untuk melampiaskan sakit hati mereka. Selain itu, banyak lagi tokoh persilatan yang akan datang untuk melihat keramaian ini. Nah, pada saat itulah kita akan mengatur barisan tin dan mengurung mereka. Bukankah dengan jalan ini kita dapat menyapu bersih semua jago dari Tionggoan Tanda Seru? Selesai berkata Tai Imlonieh tertawa terbahak. Tai yang lama turut bergirang, katanya dengan penuh semangat, hebat, hebat, sekali. Hari ini setelah mengetahui bahwa benda yang berupa sejilid buku yang telah dicuri oleh gorisan bukanlah sebarang kitab yang semulanya kuanggap tiada fadahnya. Aku sebehirnya masih berasa putus asah. Tapi tak dinyana bahwa kitab ini demikian besar khasyiatnya. Ha, ha, ha. Sumoai, kau telah memikirkan siasat ini dan menjadikan Gak Hong sebagai umpan pula, ha, ha, ha. Ha, sungguh hebat. Para jago Tionggoan bagaikan ikan akan memasuki jaringnya sendiri. Ha, ha, ha. Tapi tiba ia bungkam pula lah masih teringat sesuatu dan melihat pula tubuh Imhian Hang Kiesu yang masih terbaring dalam keadaan pingsan. Sambil mengerutkan sebelah alisnya, ia bertanya, apabila Jahanam ini bangun pula, bagaimana baiknya kita perlakukan dia? Apabila kita sedikit lengah saja, niscaya ia akan mencoba meloloskan dirinya. Taim Lonie memainkan matanya dan berkata dengan suara yang memuakan, Huh, aku tidak takut akan kepandayan Jahanam ini. Aku telah mendapatkan suatu daya untuk dengan mudah mengendalikan dia. Di dalam biaraku terdapat sebuah peti batu. Akanku masukkan ia ke dalamnya. Sebelumnya akan kuberikan Jahanam ini obat dius biyehun kim tan yang dapat membuat dirinya terus-menerus dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kalau bepitu, hatiku pun merasa legah. Tapi masih ada satu hal iagi. Kemarin si bangko tanhian cincu telah terluka oleh pukulan sumuai, namun kita bium lagi mengetahui bagaimana dengan nasibnya selanjutnya. Mendengar ucapan itu, Taim Lonie melirik kepada ambian Kim Kong. Tampak orang sedang menggali. Sebuah lubang dengan golok untuk menguburkan mayat muridnya. Sini kau berkata pula, Kemarin aku telah menyuruh hutakan untuk mencuri berita. Haya, sekarang ia telah mati. Bagaimana perkembangan nasib hian cincu selanjutnya tak dapat kita ketahui lagi. Tapi Taim Lonie yang lama cepat menahannya. Jangan. Kau tak perlu pergi. Kita masih mempunyai suatu tugas yang harus diselesaikan. Dengan terkenanya pukulan im yang chiang hoat sumuai, maka sembilan dari sepuluh kemungkinan dia akan menemui ajalnya. Terkecuali apabila ada orang yang memiliki ilmu kian kun tai kiai kang, barulah jiwa hian cincu dapat ditolong. Tapi harapan itu sangat tipis sekali. Nah, berhubung hari masih siang, baiklah kita tinggalkan tempat ini. Gorisan mendukung im hian hang kiai su yang masih dalam keadaan tidak sadar. Bersama-sama mereka berjalan meninggalkan lembah cubu kok. Di tengah jalan angdian kim kong menanyakan kepada tai yang lama. Tai su heng tadi mengatakan kecuali ada orang yang memiliki ilmu kian kun tai kiai kang, maka jiwa hian cincu tidak dapat tertolong. Apakah di Tionggoan tiada seorang yang memiliki kepandaian tersebut? Mendengar pertanyaan orang itu, tai yang tertawa terbahak-bahak. Cubu, segala macam ilmu yang dimiliki orang di Tionggoan semuanya berada di dalam perut su hengmu ini. Sebagaimana kau ketahui pada beberapa tahun yang Lampau gurunya Gakhui yang bernama Cutong pernah menyakinkan ilmu tersebut, tapi 50 tahun belakangan ini orang yang pandai di kolong langit dan memiliki kepandaian ilmu tersebut dapat dihitung. Mungkin hanya ada dua setengah orang saja. Mendengar keterangan itu, Gorisan menjadi heran dan mohon penjelasannya, Tai su heng, apa maksudmu dengan dua setengah orang? Gorisan, kau ingin mengetahui, baiklah. Ilmu Kian Kun Tai Kye Keng ini sangat sukar dipelajari. Dan ilmu ini merupakan ilmu yang tiada tandingannya di kolong langit ini. Dalam partai kami ilmu tersebut dinamakan Kim Hong Put Hoi Keng. Untuk menyelaminya paling sedikit orang harus bersemadi selama 15 tahun lamanya. Barulah ia dapat berhasil. Nah, coba kau pikir, siapa yang mempunyai kesabaran demikian dan sangat memakan hati? Maka itulah dewasa ini hanya tinggal Tian Xin Tan Su dari Tian Bun Xie di gunung Kun Lun San. Orang ini sudah lanjut sekali usianya dan takkan mau turun gunung pula untuk turut campur dalam urusan keduniawian. Sedangkan orang yang kedua ialah Tiat Kuan Tujin Imam dari Lohusan di Sanhai. Terima kasih telah menonton!